Hi guys, welcome back to Guys Entertainment, kali ini kita akan review film Black Adam. Ya, ini dia film yang konsepnya mulai bertebaran dari 5 hingga 6 tahun lalu. Sempat terbentur pandemi, lalu syutingnya dihentikan, dan sekarang akhirnya rilis juga. Buat kamu yang ngikutin jaga DC yang rada nyeleneh bin ngawur, film Black Adam ini mungkin bisa jadi oase. Bagus atau buruk sih filmnya? Yuk kita bahas guys! Jadi 5.000 tahun yang lalu, seorang budak dari kandak bernama Ted Adam atau Dwayne Johnson mendapat kekuatan super dari para dewa Mesir. Ia diberikan kekuatan itu untuk membebaskan rakyat kandak dari perbudakan yang merajalela. Tapi Ted Adam justru tidak mampu mengendalikan diri saat membantu rakyat kandak merdeka. Ia pun dipenjara oleh penyihir kuno bernama Sazam karena dianggap tidak layak memiliki kekuatan super tersebut. Di masa kini, kandak ternyata belum benar-benar merdeka karena kini dijajah oleh organisasi kriminal intergang. Ted Adam pun hanya menjadi legenda yang tidak diketahui keberadaannya ya guys. Hingga suatu hari, seorang pejuang revolusi bernama Adriana Thomas atau Sarah Sahi menemukan jejak kuburan Ted Adam saat diburu kawanan intergang. Dan dengan pengetahuan yang dia punya, Thomas selalu membebaskan Ted Adam dari penjaranya. Sosok pahlawan legendaris di mata warga kandak itu kemudian bangkit dan membunuh tentara intergang. Ted Adam yang kembali hidup setelah 5.000 tahun itu kemudian membantai tentara intergang lainnya sehingga dielulukan warga kandak. Namun, ia enggan menyebut dirinya sebagai pahlawan karena menyimpan rahasia kelam di masa lalu. Kebrutalan Ted Adam di kandak akhirnya menarik perhatian Carter Hall atau Aldis Hoge alias Hawkman. Ia merupakan pemimpin Justice Society, organisasi superhero yang bertugas untuk menjaga stabilitas dunia. Ya, mirip Avengers lah kalau dijagat Marvel. Mereka memiliki prinsip untuk menjaga perdamaian tanpa membunuh penjahat. Karena mereka dianggap berhak untuk diadili. Aksi sadistet Adam pun mendorong Justice Society datang ke kandak untuk menangkapnya. Hawkman kemudian mengajak tiga anggota Justice Society untuk bergabung. Mereka adalah Ken Nelson atau Pierce Brosnan alias Dr. Fate, Maxine Hankel atau Quintessa Swindle alias Cyclone, dan Albert Rostein atau Noah Sandino alias Adam Smasher. Sanggupkah mereka menawan kembali Black Adam yang sangat brutal ini? Cus tonton di bioskop kesayangan kamu bareng orang tersayang juga kalau punya ya. Hmm, kalau dibilang film ini buruk sih nggak juga. Ceritanya cukup bagus dan banyak plot twist yang bakal bikin kamu mikir, Loh kok bisa ya? Oh ternyata begini toh. Dan jujur aja, kalau dilihat dari sisi CGI, DC emang jauh lebih baik dari Marvel. Dan seburuknya film Black Adam ini mungkin masih lebih baik dari Thor God of Thunder yang sumpah aneh bener kayak bosnya Mimin. Case-nya pun walau nggak mewah banget tapi lumayan berhasil sesuai porsinya masing-masing. Walau toko utamanya yaitu Black Adam yang diperankan oleh Mas The Rock alias Dwayne Johnson yang masih sama aja actingnya. Masih flat dan itu-itu aja. Kayaknya hampir di semua film yang dia bintangin, actingnya sama aja dah kaku kayak kanebo kering. Tapi film ini bener-bener ketolong sama Pierce Brosnan. Entah kenapa dia makin tua tuh makin keren banget deh guys. Asli sih dia karismatik bener disini udah kayak motor jaman dulu dah, pake karisma segala. Dan aktor lainnya ya biasa aja, buruk nggak, bagus pun nggak. Tapi yang menarik dari film ini justru scene post kreditnya. Hmm bakal ada apa ya? Rahasia dong? Yuk buruan nonton di bioskop terdekat sebelum turun layar rating dari kami yaitu 8 per 10. Oke guys jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta nyalahin lonceng notifikasi biar kalian makin up to date dengan video terbaru dari kita. Bye! Sub indo by broth3rmax